Oke, pekan ini yang akan dipelajari adalah materi image processing di domain frekuensi. Jika sebelumnya sudah dipelajari image processing atau image enhancement di domain spasial, pekan ini yang akan dipelajari adalah pemprosesan di domain frekuensi. Nah, berhubung pada kelas sinkronus pekan ini, dimulai agak terlambat recordingnya, maka bagian depan ini saya rekam ulang. Jadi pertama akan dimulai dengan pengantar. Dalam pemprosesan di domain frekuensi ini kita fokus lebih kepada Fourier transform. Dan ini adalah beberapa materi tambahan yang dapat dipelajari terkait Fourier transform. Pertama dimulai dari sejarahnya. Jadi Fourier transform ini diajukan oleh seorang matematisian dari Perancis. Yang dimulai dari penelitian terkait Fourier series, yang kemudian akan berubah menjadi Fourier transform. Dan pada awalnya penerapannya dilakukan untuk transfer kalor atau transfer panas. Tetapi ternyata dapat digeneralisasi dan dikembangkan untuk aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemprosesan citra. Jadi prinsip utama dari seri Fourier series adalah ide bahwa fungsi apapun yang sifatnya periodik atau berulang dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari berbagai macam fungsi sinus dan kosinus. Nah ini yang disebut sebagai periodic function yaitu yang berulang pada interval tertentu. Jadi ini seperti ini bedanya ini sama yang kedua ini kan cuma beda masalah amplitude dan frekuensinya saja. Nah ini nanti akan dirubah menjadi satu sinyal frekuensi domain yang merupakan kombinasi dari fungsi kosin dan sinus. Kosin dan sinus itu agak mirip, cuma seperti ini. Jadi kalau yang biru ini adalah gelombang sinusnya, ini adalah gelombang kosinusnya. Jadi berbeda sekitar 90 derajat lah ya. Nah kemudian contoh yang fungsi yang keempat ini juga disebut sebagai periodic function karena dia berulang dengan bentuk yang sama. Nah fungsi Fourier itu merupakan penjumlahan dari satu bobot yang diberikan pada kombinasi kosin dan sinus tadi ya. Jadi seperti misalnya contohnya pada ini ya. Misalnya gelombang ini sebetulnya diperoleh dari kombinasi kosinus yang frekuensinya seperti ini. Juga kosinus yang frekuensinya lebih jarang. Jadi ini frekuensinya lebih tinggi, ini frekuensinya lebih rendah, ini frekuensinya lebih rendah sekali. Dan kalau ini dikombinasikan maka akan menghasilkan periodic function yang seperti ini. Kemudian jadi di sini kalau kita mempunyai bentuk fungsi yang seperti impulse, seperti ini, maka kalau dia dirubah menjadi bentuk dalam domain frekuensi, bentuknya menjadi seperti ini. Nah sebetulnya dengan satu bentuk transformasi inverse yang hampir sama, dia bisa dikembalikan ke citra asalnya. dikembalikan ke citra asalnya. Jadi ini bisa di inverse menjadi citra asalnya kembali. Jadi ini bagusnya dari VUY transform adalah seperti itu. Nah seperti contoh ini misalnya fungsinya adalah sinus, sinus seperti ini. Kemudian ada juga yang fungsinya sinus seperti ini, ini sebenarnya sama-sama sinus, cuma frekuensinya ini lebih tinggi. Maka kalau ditransformasi ke domain frekuensi menjadi seperti ini. Jadi untuk yang ini dia frekuensinya hanya 20. Kalau ini frekuensinya dia lebih tinggi. 80 kan cycle-nya lebih banyak dalam satu waktu tertentu. Nah contohnya lagi kalau bentuknya lebih kompleks seperti ini, maka frekuensinya di sini ternyata ada tiga yang ada. Jadi ada yang 20, ada yang 50, ada yang 80. Tapi ini kemudian secara periodik kembali seperti itu. Ini ada satu contoh lagi kalau bentuknya seperti garis-garis horizontal seperti ini, berarti dia frekuensinya 0 lah kira-kira. Maka yang ada di hasil dari transformasi dalam bentuk frekuensi domainnya, itu ada seperti garis juga, tapi bentuknya vertikal. Jadi kalau ini garisnya horizontal, maka di sini garisnya akan vertikal. Jadi kita bisa menandai kalau di image itu ada garis-garis yang horizontal, maka di frekuensi itu pasti ada garis yang vertikal. Atau kalau yang diagonal, dia juga ada diagonal, tapi di dalam arah yang terbalik. Nah kalau dari lingkaran mirip dengan impulse tadi, maka dia bentuknya seperti ini. Nah ini juga masih sama kalau bentuknya seperti ini. Ini mungkin nggak kelihatan, tapi ini ada bentuk vertikal. Ada titik yang bentuknya vertikal. Ini bentuknya horizontal, ini frekuensinya lebih rapat, lebih tinggi. Jadi letaknya di sini. Kalau ini lebih low, letaknya lebih dekat di tengah. Kemudian ini miring ke kiri, maka di sini miringnya ke kanan garisnya. Termasuk juga low frekuensi di situ. Sekarang kalau ada gambar begini, ditransformasi ke frekuensi domain, bentuknya seperti apa? Jadi di sini seolah-olah ada garis horizontal. Kemudian ada juga garis yang sifatnya sedikit diagonal, tapi nggak diagonal persis. Maka kalau dilihat di gambar di sini, bentuknya adalah seperti ini. Jadi garis yang vertikal ini merepresentasikan komponen yang ada di garis horizontal ini, dan yang ini adalah dalam bentuk yang diagonal, lebih diagonal. Jadi kita bisa mengira-ngira dari patterns yang ada, itu kira-kira di image-nya ada polas atau ada pattern yang seperti apa, itu kita bisa mengira-ngira juga, mengeksploit. Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut secara matematik, tapi kita akan membicarakan kegunaan dari Fourier transform ini di pengolahan citra. Gunanya adalah untuk peningkatan kualitas atau image enhancement. Jadi seperti kita sudah belajar di spatial domain, ada low pass filter, ada high pass filter, kita juga bisa punya low pass filter dan high pass filter di domain frekuensi. Kalau dulu kita membahasnya di domain spasial. Biasanya kalau kita mempunyai citra, bentuknya discrete values, matrix yang terdiri, elemen-elemennya merupakan pixel dari citra itu sendiri. Jadi ada yang ke arah X, ada yang ke arah ke Z. Kemudian kalau satu dimensi, rumus dari transformasinya seperti ini. Jadi seperti N kali fungsi X adalah fungsi dari inputnya, dikali E, J, P, U, X, kali N. Di pangkat ini ya. Nah ini ada nanti kita lihat bahwa E, exponent J ini adalah merupakan semacam bilangan kompleks yang merupakan kombinasi antara cosiness dan sinus. Kita akan mudah menghitung satu frekuensi transformation. Nah inversenya sendiri juga bentuknya sama, cuma di sini tidak ada bedanya, tidak ada seperen, tapi FU kali ini. Jadi kalau ini satu discrete ya, karena hanya ada X ya. Jadi di sini merupakan penjumlahan dari fungsi X di kali ini, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N, maka FU-nya merupakan satu bilangan kompleks. Kemudian ini berlangsung secara iteratif sampai semua N. kemudian hasilnya akan menghasilkan satu nilai Fourier. Nah ini bisa dilihat bahwa E, eksponen dari J plus ini sama dengan cosiness theta plus minus C sin theta. Jadi kita akan mudah menghitung transformasi Fourier karena cos theta dan sin theta ini kita bisa dengan mudah menghitungnya. Nah, jadi bentuknya jadi begini. Jadi cos ini minus C, C sinas ini. Sekarang bagaimana kalau itu image, kalau itu tadi sinyal satu dimensi. Kalau dua dimensi, maka penjumlahannya itu ke arah kolom dan ke arah baris dan ke arah kolom. Jadi dua kali. Makanya ada penjumlahan X dan Y. Seperti ini. Jadi kalau Fourier transformnya menjadi seper MN, sigma-sigma, fungsi XY di kali, ini juga merupakan penjumlahan dari X dan Y. Kemudian inversenya juga sama. Sama persis seperti yang satu dimensi. Hasil dari satu Fourier transform itu adalah suatu bilangan kompleks. Karena itu bagaimana kita menghasilkan satu image juga yang kita sebut sebagai image di frekuensi domain. Maka yang kita hitung adalah ini. Jadi dari hasil perhitungan Fourier transform, itu kan merupakan bilangan kompleks. Jadi real ditambah J, bilangan imaginernya. Kemudian yang kita gambarkan nanti adalah magnitude dari Fourier transform spectrum-nya yang merupakan akar dari R kuadrat ditambah imaginary kuadrat diakarkan. Kemudian kita juga bisa menghitung fase. Merupakan tangan. Sebiasalah fase itu menjadi tangan. Bilangan imaginernya dibagi dengan bilangan realnya. Dan powernya itu merupakan kuadrat dari jumlah real dan imaginernya. Jadi kalau kita sudah transformasi Fourier seperti itu, maka kita hitung Fourier spektrum-nya merupakan akar dari kuadrat real dan imaginary kuadratnya. Kemudian kita bisa mendapatkan gambar yang seperti ini. Nah inilah yang disebut sebagai hasil transformasi Fourier. Jadi satu image, kalau ini adalah image dalam domain time, ini image dalam domain frekuensinya seperti ini. Nah di sini di bagian tengah ini bagian low frequency, di bagian makin ke arah pinggir ini bagian high frequency. Nah sebetulnya pada waktu transformasi Fourier itu kita juga melakukan apa yang disebut sebagai shifting atau scaling. Jadi kalau kita akan hasilnya juga seperti ini. Misalnya ini adalah hasil dari frekuensi transform, maka kita men-shift pusatnya itu ke arah sini. Ke arah sini, jadi ini adalah menjadi, eh ke arah sini, jadi ke arah sini ya, ini benar ke sini. Jadi nolnya di sini, kemudian n per dua dan n minus amlinya di sini. Sebetulnya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memudahkan proses filtering juga. Jadi kita lihat di sini. Nah misalnya image-nya akan seperti ini ya. Sebetulnya hasil dari Fourier transform-nya seperti ini ya. Sebelum di shifting. Kemudian setelah di shifting, artinya bahwa ujung-ujung yang ini ya, semua di, apa namanya, di transfer ke tengah gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Jadi ini low frequency-nya di tengah. Jadi supaya mudah, kalau low frequency-nya di pinggir-pinggir di sini kan kita susah membuat proses filtering-nya. Tapi kalau digumpulkan di tengah, maka ini adalah bagian frekuensi rendah, ini bagian frekuensi tinggi yang di sekitarnya. Jadi kita lebih mudah nanti melakukan proses filtering. Hal yang kedua adalah bahwa sebetulnya display image itu kadang-kadang range dari Fourier itu lebih tinggi daripada kemampuan display-nya. Sehingga kalau kita melakukan transformasi Fourier gambar ini, maka yang diperoleh adalah ini, sangat kecil. Kemudian ini perlu di-skill dengan fungsi seperti ini. Sehingga kita mendapatkannya seperti ini. Jadi ini juga untuk kemudahan, untuk bisa dilihat juga hasilnya. Nah, ini contoh dari hasil Fourier transform maupun hasil tetanya. Saya lupa apa yang saya mengajar di sini atau di S2, tapi memang salah satu kegunaan dari transformasi Fourier ini juga untuk melakukan feature enhancement. Salah satunya bisa digunakan dengan menggunakan penggunaan sudut tertentu ataupun radius tertentu yang bisa digunakan untuk mendapatkan features yang bisa membedakan antara dua atau lebih feature texture. Seperti itu. Jadi ini kegunaan untuk memperlihatkan detailnya. Kemudian kita masuk ke image dua dimensi. Seperti ini hasilnya. Jadi ukurannya sama persis. Ukurannya sama persis. Dia berasal dari nilai yang merupakan akar dari kuadrat realnya ditambah kuadrat imajinernya. Nah, ini kita akhirnya bisa menggambarkan basis functionnya. Kalau kita, itu atau basis faktor. Jadi Anda tahu bahwa semua faktor yang ada di dua dimensi itu kumpulan dari basis perkalian dengan matrik 1-0 dan 0-1 misalnya. Atau kalau 4, 1-1-1, 1-1-1-0, 1-1-1-1-0, 0-0, dan seterusnya. Perkalian dari itu, maka faktornya terletak di bidang. Yang ini juga sama, sebetulnya di sini kita mempunyai 6, U6, dan V6 index ini. Sehingga karena ukurannya adalah 64 x 64. 64 itu kan 2 pangkat 6. Jadi baris maupun kolomnya 2 pangkat 6. Maka akhirnya kita bisa punya basis faktor atau basis function yang seperti ini. Jadi kita bisa menghitung nilai dari hasil transformasi Fuyi itu dengan mengalihkan basis faktornya dengan nilai dari image-nya. Ini real ditambah dengan imajinernya. Kemudian baru kita kuadratkan, kita square, kemudian kita peroleh citra domain frekuensinya. Jadi ini kita mempunyai 64 x 64 kompleks basis function. Contohnya kalau di sini untuk menghitung bagian komponen 0-0 ini merupakan ini mungkin nilainya 1 karena putih. Ini 1, terus mungkin ada setengah, ini 0, setengah, dan seterusnya. Ini dikalikan ke piksel-piksel dari image-nya, sehingga kita dijumlahkan, kemudian kita dapat satu nilai. Ini ada sebanyak 4.096 kompleks basis function, ditambahkan dengan imajinernya, kemudian kita hitung kuadratnya, kemudian kita bisa dapatkan transform matriksnya. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Ini salah satu contoh, misalnya kita punya gambar seperti ini. Saya sudah menduga bahwa transform matriksnya pasti nanti ada garis yang horizon, ini kan vertikal. Kita lihat, ada garis yang horizontal. Ini merupakan ciri dari Fourier transform seperti itu. Kemudian kalau gambarnya seperti ini, nanti kita lihat ada garis yang seperti ini, hasil Fourier transform-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini, seperti ini. Ini kan Anda pasti tahu, pasti garisnya nanti begini deh, miring kan, gitu. 90 derajat ke sana. Ya, ini kan ada. Seperti itu. Nah, kalau Anda misalnya membuat Fourier transform dari gambar A, A ini ada garis yang melintang, ada garis yang diagonal. Pasti, walaupun dia bentuknya lain-lain, miring-miring, ya hampir samalah bentuknya begini. Kalau gambarnya begini, ya begini ya. Kira-kira ada garis yang vertikal, kemudian ada garis yang horizontal juga. Diagonal juga di sini. Jadi kita bisa memperkirakan bentuk image dari Fourier transform-nya juga, ya. Sekarang dengan inverse Fourier transform-nya, ya. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini, kemudian kita lakukan transformasi Fourier, ya. Kemudian kita inverse menjadi gambar aslinya, ya. Walaupun tidak persis amat, tapi masih kelihatan persis, ya. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang filter, ya. Misalnya kita punya gambar seperti ini. Hasil Fourier transform-nya seperti apa? Seperti ini, kan. Nah, kalau kita punya Fourier transform seperti ini, inverse-nya pasti seperti ini, ya, kan. Nah, sekarang kalau kita punya Fourier transform seperti ini, ya. Kemudian hanya kita ambil bagian low frekuensinya, ya. Nah, jadi ini kita suppress, ya. Kita beri nilai 0, ya. Nah, maka kalau yang ini, ini merupakan high pass filter. Artinya bahwa yang di suppress ada yang bagian low frekuensi, yang dihidupkan adalah bagian high frekuensinya. Hasilnya akan seperti ini, ya. Jadi gambar bebek tadi yang kelihatan ada cucuknya, ada boundary-nya jelas, karena digunakan low pass filter, maka tinggal bagian yang low frekuensi saja. Kemudian, sebaliknya kalau yang ini, maka kita bisa lihat bagian yang sharp-nya, jadi edge-nya, jadi paruhnya, sayapnya, dan batasan dari badannya kelihatan. Yaitu low frekuensi dan high pass filter. Jadi kalau low pass filter itu, maka dia akan menghasilkan gambar bagian low frekuensi komponen. Jadi gambar yang gray levelnya homogenous. Kalau high frekuensi, dia akan memperlihatkan detailnya. Detail itu datangnya dari mana? Detail itu datang karena ada edges, jadi ada batas antara badan dengan udara, antara paruh, kemudian antara sayap dan badannya juga. Seperti itu, itu disebut sebagai detail. Kemudian filtering dengan domain frekuensi, biasanya step-nya selalu dari input-nya, kita mau perbagi atau kita lakukan preprocessing, kemudian kita lakukan Vue transform, kemudian kita lakukan filter function-nya, mau pakai low pass filter atau high pass filter, dikalikan, kemudian kita inverse Vue transform, kemudian apakah mau akan diperbagi, baru kita punya output image-nya. Jadi step-nya seperti ini. Nah, sebetulnya GUV ini adalah merupakan hasil dari filtering terhadap input FUV-nya. Jadi bisa pakai band pass filter, low pass, atau pakai high pass, untuk ini band pass filter-nya, atau mau pakai band reject filter. Nanti kita lihat. Nah, kalau kita pakai low pass filter, artinya bahwa berarti di sini hanya bagian-bagian yang mengandung low pass filter, low frequency saja yang akan tetap ada, sedangkan bagian high frequency-nya akan di-remove atau dihilangkan. Nah, ini yang disebut sebagai low frequency, Anda sudah tahu kan kalau objek itu bersifat low frequency, biasanya dia homogenous, kita sebut homogenous, karena tingkat kecemerlangannya atau tingkat keabuannya sama, hampir sama lah. Jadi sebetulnya bersifat smoothing. Smoothing, sebetulnya kenapa kita smooth? Karena noise-nya bersifat high frequency. Jadi ada noise yang bersifat high frequency. Maka ini akan di-remove oleh low pass filter. Jadi low pass filter ini pasti juga bisa menghilangkan detail. Kadang-kadang detail itu juga merupakan informasi juga kan. Jadi makanya kalau Anda masih ingat di domain frekuensi, saya waktu itu menjelaskan tentang Laplacian Gaussian filter. Nah, itu sebenarnya Gaussian filter itu untuk smoothing dulu, Laplacian itu untuk mengembalikan boundary-nya lagi. Seperti itu. Jadi karena itu sudah hilang karena kita menggunakan low pass filter. Nah, sebetulnya bagaimana memperlakukan low pass filter? Tadi sudah disebutkan bahwa dari sini kita hanya melakukan, hanya melalukan daerah-daerah yang bersifat low pass, low frequency saja. Nah, ini merupakan satu daerah yang di dalam jarak D0. Jadi nanti kita lihat. Jadi dia kalau lebih dari di sini, lebih dari D0, maka nilainya 0. Tapi kalau dia di bawah D0, maka nilainya 1. Kemudian ada DUV ini adalah kuadrat. Ini kita lihat seperti ini. Kemudian yang disebut sebagai D adalah ini. Jadi kan tadi kita hanya akan melalukan daerah low frequency. Berarti low frequency ada di tengah sini. Kemudian ini yang kita peroleh hanya nanti digambar adalah hanya bagian-bagian low frequency saja. Dan ini yang disebut sebagai D0. Kalau dia lebih kecil dari D0, nilainya 1. Kalau lebih besar nilainya 0. Seperti itu. Ini salah satu contoh. Jadi kalau gambar huruf A ini, kalau di domain frekuensinya menjadi seperti ini. Kemudian di sini tadi kita bisa memperlakukan low pass filter sesuka kita. Apakah dengan D kecil sekali atau D agak besar atau D besar. Kalau D-nya besar, maka dia akan mencakup bagian-bagian high frequency. Jadi detailnya pasti tidak akan hilang. Kalau radiusnya kecil, detailnya hilang. Jadi smooth sekali. Jadi kita bisa lihat gambarnya di sini. Seperti ini. Dari A, kalau D-nya cuma 10, masa gambarnya kabur banget. Kalau 30 seperti ini, 60 dan 160. Kalau ini 460 ini hampir bagian high frequency-nya juga masih terdeteksi dengan baik. Seperti garis-garis ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada low pass filter ini bisa memberikan efek ringing. Di sini artinya di bagian perubahan atau daerah perbatasan sering ada pengulangan atau block. Seperti dia pakai istilah seperti bell. Kalau diketuk ring, maka ada sedikit pengaruh di situ. Jadi ini yang disebut sebagai ringing effect. Karena ada di sini disebut sebagai ada seperti satu band di daerah perbatasannya. Karena itu kita harus berhati-hati ketika menggunakan filter. Nah, sekarang kita lihat low pass filter. Yang tidak kita ambil sharp. Seperti di image enhancements. Menggunakan spatial domain juga ada. Jadi kalau nilainya satu-satu atau nilainya kalau pakai Gaussian. Yang di tengah satu, yang makin ke pinggir makin berkurang. Jadi ada proses smoothing yang tidak terlalu tajam. Ini juga ada di sini, dia menggunakan butter word. Seperti ini. Jadi dia nilainya seperti ini. Maka dia ada sedikit smoothing. Proses smoothing di sini. Apa namanya, bertahap dari tengah sampai ke pinggir. Kalau ini sharp. Nah, ini salah satu kegunaannya adalah di OCR, di Optical Character Recognition. Jadi untuk mengisi bagian-bagian yang putus ini kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, kita sudah melihat keuntungan dan kerugian dari low pass filter. Itu bisa dipakai untuk low pass filter sama untuk di mana saja. Bisa untuk citra satelit ataupun di printing dan publishing. Sekarang kita lihat yang high pass filter. High pass filter ini pasti yang hanya bagian high frequency saja yang akan dipertahankan. Yaitu bagian-bagian garis batasnya. Bagian low frequency akan sedikit dihilangkan. Jadi kalau kita juga mengenal di low frequency itu kadang-kadang edges itu juga masih bisa dipertahankan. Seperti kalau kita di spatial domain kita pakai median filter itu edges-nya masih dipertahankan. Padahal bagian yang lainnya itu dihaluskan. Tetapi kalau high pass filter itu, kita akan mengurangi bagian yang low frequency dengan mempertahankan bagian-bagian high frequency-nya. Nah, ini contohnya sama seperti tadi. Cuma bedanya kalau tadi justru yang dipertahankan yang di tengah, sekarang justru yang di tengah ini di suppress dan dipertahankan yang di pinggir-pinggir. Jadi bentuknya jadi begitu. Nah, ini di suppress. Jadi bagian tengahnya ini 0. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya ini yang frekuensinya lebih tinggi dipertahankan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini D0. Kalau dia lebih kecil dari D0, dia 0. Kalau lebih besar dari D0, dia nilainya 1. Seperti itu. Nah, contoh dari high pass filter juga sama seperti tadi. Jadi kalau cuma bedanya kalau tadi di sini ini yang dipertahankan, sekarang ini yang dihilangkan. Jadi kalau ini makin besar, maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi kalau makin besar hanya yang frekuensi tinggi saja yang dipertahankan di sini. Jadi ini akan kelihatan lebih tajam. Kalau di sini masih ada sedikit bercampur, di sini sudah kelihatan berbeda. Seperti ini. Nah, itu tadi menggunakan Butterworth. Sekarang kita bisa juga menggunakan Gaussian. Cuma bedanya kalau Gaussian ada bertahap. Kalau Butterworth ini ada dekirinya. Sebetulnya kalau dengan Butterworth ini kita bisa memilih yang lebih sharp, yang enak di mata, yang mana yang kita inginkan. Itu lebih bisa menggunakan Butterworth. Kalau Gaussian ini, dia agak terbatas. Usaha kita untuk mendapatkan sharpness-nya itu lebih. Di sini ada satu paper yang Anda bisa baca. Ini ada di internet, Anda gampang carinya. Ini bisa dilihat bahwa dia membandingkan Butterworth dan Gaussian. Karena sebetulnya mirip. Mirip anunya. Tapi kalau Butterworth itu masih bisa mengatur berdasarkan order-nya. Jadi dia ada aspek dua pangkat N. Jadi N-nya bisa besar, bisa kecil. Kita bisa atur di situ sehingga ketajaman dari enhancement bagian high frequency-nya menjadi lebih berhasil. Sesuai dengan tujuan kita. Nah, ini salah satu contoh Butterworth. Yang ini Gaussian. Memang kalau dilihat sepintas kelihatannya tidak ada bedanya. Banyak sekali juga. Ini salah satu contoh peningkatan bagian high frequency. Misalnya ini menggunakan high pass filter. Ini ada pengaturan lebih lanjut. Sehingga high frequency-nya lebih kelihatan di sini. Kalau di sini hanya bagian tertentu saja yang kelihatan. Dan ini yang kalau menggunakan histogram equalization. Jadi keseluruhannya kelihatan jelas. Anda diminta untuk mencari informasi tentang Laplacian filtering. Misalnya di sini saya ambilkan satu contoh Laplacian filtering yang digunakan pada domain frekuensi. Kemudian juga homomorphic filtering. Cuma kalau homomorphic filtering ini image-nya harus merupakan illumination and reflectance model. Jadi di sini kalau Laplacian ini sebenarnya kalau Laplacian ini di dalam paper ini dia sebetulnya digunakan untuk melakukan fusion dari dua images. Jadi ada gambar dua yang sebetulnya mungkin agak mirip dengan cerita saya waktu saya cerita di domain spasial juga. Kadang-kadang kalau kita punya misalnya image remote sensing dengan resolusi rendah misalnya 30 x 30 meter satu pikselnya. Kemudian kadang-kadang ada jalan yang lebarnya nggak sampai 30 meter. Jadi dia di dalam gambar itu dia nggak kelihatan. Makanya waktu itu kemudian sensornya diperbaiki dengan menambahkan pancromatik. Jadi yang grill level saja tidak berwarna. Tapi resolusinya lebih rendah yaitu 15 x 15 meter. Sehingga jalannya kelihatan. Nah itu kita bisa menggabungkan dua gambar itu sehingga kita bisa dapat gambar color tapi dengan linear features yang kelihatan. Dengan jalan yang kelihatan. Ini mungkin juga bisa dipakai untuk di situ juga. Jadi yang dia lakukan di sini ternyata pertama kali dia melakukan wavelength transformation. Anda sudah belajar wavelength belum ya? Saya lupa. Kadang-kadang saya tertukar sama ngajar di S2. wavelength itu kan nanti Anda punya gambar aproksimasinya yang disebut sebagai low-low frequency atau LL. Kemudian punya detailnya ada tiga. Detail yang arah horizontal, detail yang alah vertical, dan detail alah diagonal. Nah ini kemudian dari dua gambar itu setelah dia di wavelength transform, kemudian yang masing-masing bagian yang mengaproksimasi itu dijadikan satu. Kemudian bagian yang high detail itu dijadikan satu. Teman dan dijadikan satunya kalau nggak salah itu diambil nilai yang maksimumnya. Kemudian ini nilai maksimumnya juga diambil. Kemudian akhirnya hasil dari pengambilan significant image itu yang satu menghasilkan LL, yang satunya menghasilkan HL, LH, dan AH. Nah kemudian ini dijadikan satu kan kita inverse balik ke citra asal. Maka hasilnya akan lebih baik. Ini bisa dicoba kalau mau nyoba. Nah kalau homomorphic filtering ini, ini harus ada citra dalam bentuk illumination and reflectance model. Jadi dia ada enersi yang dipancarkan dan ada enersi yang direfleksikan. Nah itu kemudian dilokaritmikan. Kemudian kita melakukan Fourier transform. Sesudah Fourier transform, kemudian kita mau apa? Apakah kita mau melakukan low pass filter atau high pass filter. Kemudian kita inverse dan kita, apa namanya, kita eksponenkan. Karena tadi ada di low pass, kemudian di sini dikembalikan ada eksponen. Maka hasilnya itu yang disebut sebagai hasil dari homomorphic filtering. Bisa dipakai juga di low pass dan high pass. Mungkin kira-kira seperti itu. Yang terakhir ini adalah band reject filter. Mungkin ini akan dijelaskan pada kuliah yang berikut yang karena berkaitan dengan restorasi. Sebetulnya di sini sebetulnya kita melakukan suppression pada frekuensi-frekuensi yang di sini. Jadi yang di sini, yang low frequency-nya dilalukan, yang high frequency juga dilalukan. Cuma pada frekuensi ini kita suppress. Jadi hasilnya nanti hanya bagian yang di luar dari ini. Seperti itu. Ini ada contoh, nanti Anda bisa lihat di kuliah berikut. Misalnya ada contoh apa namanya, gangguan yang sifatnya garis-garis gitu ya. Nah, garis-garis itu berada di frekuensi yang ini. Kalau ini kita suppress, maka gambarnya akan jadi bagus, jadi hilang garis-garisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini Anda akan lihat pada topik image restoration. Mungkin kuliah saya hanya sampai di sini, Bu Mia. Oke, baik. Mungkin kita buka saja kali ya, Bu, untuk tanya-jawab dulu. Mungkin kalau sudah tahu di bagian mana yang dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, kita bisa bahas.